Mengecat rambut menjadi salah satu aktivitas perawatan rambut yang gerak dilakukan secara mandiri. Meski demikian, tak jarang banyak yang tak berhasil dengan sempurna dan justru membuat rambut menjadi kering. Berikut tips mengecat rambut sendiri di rumah. Pertama, jangan mencuci rambut selama 2 hari sebelum mewarnai. Ini lantaran minyak alami pada kulit kepala berfungsi sebagai penghalang iritasi. Jika Anda memiliki kulit sensitif, tambahkan dulu beberapa serum rambut ke dalam larutan pewarna. Kedua, lakukan uji coba pada selai rambut terlebih dahulu. Ini akan membantu mengetahui berapa lama kira-kira waktu yang diputuhkan dan bagaimana hasilnya pada rambut. Karena setiap orang memiliki tekstur rambut yang berbeda. Ketiga, jangan langsung oleskan pewarna rambut pada pangkal rambut. Oleskan pewarna setidaknya 2 cm dari kulit kepala dan kerjakan sampai ujungnya karena panas dari kepala membuat warna terkembang lebih cepat di akar. Kemudian di tengah-tengah waktu pemrosesan, kembali dan tutupi akar rambut. Saat mengoleskan pewarna, gunakan kuas warna untuk mendapatkan hasil yang lebih profesional dan tepat. Terima kasih telah menonton!